Chong Hoa Kiam Jilid 19. Demikianlah, pemuda ini jalan terus dengan cepatnya, tersenyum-senyum karena merasa tubuhnya enak dan kosong, ringan sekali. Kedua kakinya seperti mesin bergerak maju tanpa tujuan. Pada saat seperti itu, teringatlah kembali ia akan ajaran-ajaran Tianticu akan wajangan-wajangan dan gemblengan-gemblengan ilmu batin, dan insyaflah ia bahwa selama ini ia ditunggangi oleh nafsunya sendiri. Bahwa selama ini ia tergila-gila kepada syoklan karena nafsu mudanya, karena kebetulan syoklan memiliki bentuk wajah dan potongan tubuh yang mencocoki seleranya, karena segala gerak gerik gadis itu menyentuh perasaannya, membangkitkan nafsu dan kasihnya. Padahal semua itu kosong BAK, buktinya sekarang setelah semua naif su dan perasaannya pada moleh kesadarannya bahwa syoklan tidak mencintanya ia tidak merindu lagi. Memang manusia kadang-kadang menggelikan sekali. Bodoh mengaku pandai, itulah sifat setiap orang manusia. Wiliong, pemuda hijau mengaku pandai, merasa telah dapat membongkar rahasia cinta seorang gadis seperti syoklan. Terlalu hijau ia, terlalu muda, hanya tahu tentang cinta dari perkiraan laka, dari logika mentah. Mana dia tahu akan hikmat cinta kasih, akan kemurnian cinta kasih dalam melubuk hati seorang gadis, mana dia bisa mengira bahwa pada saat ia tersenyum-senyum mencertawakan diri sendiri dan syoklan itu, pada saat ia berfilsafat tentang cinta, pada saat itu syoklan telah membunuh diri di sungai Wuki yang sengaja untuk menyusul dia yang disangka sudah mati. Mana ia tahu akan kasih sayang seperti yang memenuhi hati ciloya terhadap syoklan sehingga laki-laki gagah ini rela pula mati bersama syoklan mayatnya terapung-apung di samping mayar syoklan di permukaan air sungai Wuki yang. Akan tetapi memang jauh lebih baik bagi Wiliong tidak mengetahui akan semua ini, tidak mengetahui untuk selamanya. Karena hasil renungan dan filsafatnya tentang cinta, akhirnya Wiliong dapat memulihkan semangatnya dan dapat menerima nasib. Ia anggap bahwa syoklan tidak cinta kepadanya dan bahwa gadis itu kini telah menjadi nyonya cil yang hidup beruntung, kaya raya, suami mencinta. Dia malah merasa merdeka karena tidak ada lagi ikatan baik ikatan lahir sebagai bekas tunangan maupun ikatan batin sebagai bekas kekasih. Dia sekarang telah bebas, merdeka. Beberapa bulan kemudian, pemuda ini sudah tiba di Tung Ting sebuah telaga besar di Provinsi Hunan. Bersama dengan banyak pelancong ia menikmati keindahan telaga ini dan berdiam di situ sampai berpekan-pekan. Ia sengaja bermalam di dalam sebuah kuil tua yang terdapat dalam hutan kecil di barat telaga, kuil yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya. Setiap hari orang dapat melihat pemuda ini memancing ikan samlil melamun di pinggir telaga. Atau melihat dia dengan senangnya memanggang ikan hasil pancingannya di kuil tua itu, makan seorang diri dengan lahap dan nikmatnya. Atau kadang-kadang ia juga memilih tempat yang sunyi di ujung barat telaga, di mana masih liar tanamannya dan tak pernah dikunjungi orang, dan disinilah ia setiap hari mandi di antara batu-batu yang tinggi menonjol di pinggir telaga. Sampah berjam-jam ia berenang ke sana kemari memukui muku lahir dan merasa segar sehat lahir batin. Sementara itu dibalik segerombolan batu-batu besar di pinggir telaga terjadi hal yang aneh dan lucu. Tadinya nampak seorang kakek kecil pendek berpakaian pengemis bermata besar, kedua tangannya memegang tongkat bambu dan sebuah mangkok butut. Kakek ini memandang ke arah William yang sedang mandi, lalu tertawa-tawa sendiri, agaknya merasa lucu nonton orang mandi bertelanjang bulat di telaga itu. Kemudian ia pergi sambil berlari-lari langkah kakinya ringan sekali sampai-sampai William yang lihai juga tidak mendengar langkah kakinya. Tak lama kemudian, kakek itu datang lagi berlari-lari dengan seorang gadis cantik yang berwajah muram. Dialah baru orangnya yang akan dapat menolong kita membasmi iblis-iblis itu kata kakek itu sambil berlari-lari. Siapa sih yang suhu maksudkan tanya gadis cantik itu sambil berlari di samping suhunya? Kau lihat sendiri nanti, tentu kau mengenalnya kakek itu terkekeh lalu membawa gadis itu kebalik gerombolan batu besar tadi. Setelah tiba di tempat itu, ia menunjuk ke arah setumpuk pakaian yang berada di situ sambil berkata, Nah itu orangnya dan ini pakaiannya. Hayo kita curi pakaiannya untuk memaksa dia berjanji gadis itu memandang heran ke arah tumpukan pakaian pria yang bersih dan ditumpuk rapi di atas batu licin, Kemudian menurutkan tempat yang ditunjuk suhunya ia memandang ke air dan tiba-tiba wajahnya menjadi merah sekali dan cepat-cepat ia memutar tubuh membuang muka ketika ia melihat seorang pemuda bertubuh tegap berkulit kuning berada di air bertelanjang bulat. Baiknya pemuda itu membelakangi mereka. Ah suhu sungguh membuat malu orang katanya sambil berdiri membelakangi orang mandi itu. Eee, 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 bagaimana sih kau ini? Orang itu bukan orang sembelarangan dialah pemuda yang kita jumpai dulu di kelenteng siaulin si, pemuda sakti yang, yang menjadi pilihanku. Kau sepatutnya menjadi istri orang seperti itu, Eng Lan. Untuk apa kau menanti-nanti pemuda macam kunhang yang tidak setia dan tidak memegang janji suhu, harap jangan berkata begitu, gadis itu mengeluh. Wiliong sekarang mendengar suara mereka dan cepat ia menengok. Alangkah kagetnya ketika ia melihat seorang kakek dan seorang gadis cantik yang ia kenal sebagai paktian koejin dan muridnya, Pui Eng Lan si gadis hitam manis. Ia kaget bukan apa-apa, hanya karena ia berada dalam keadaan telanjang dan pakaiannya justru bertumpuk di dekat kakek dan gadis itu. Cepat-cepat ia menyelam dan hanya kepalanya saja yang kelihatan sekarang, dengan muka kemerah-merahan di permukaan air yang jernih. Dia sekarang tidak terikat lagi, sudah putus pertunangannya dengan putri keluarga Kua, Wiliong mendengar ucapan terakhir kakek itu. Ia merasa heran mengapa kakek itu berkata demikian dan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Akhirnya lociampu paktian koejin yang berada di situ dan nona Pui Eng Lan, harap suka menyikir dulu agar aku dapat berpakaian, katanya gagap. Muka Eng Lan menjadi makin merah dan gadis ini tak dapat berdiam lebih lama lagi di situ, terus saja mengangkat kaki pergi menjauhi tempat itu tanpa menoleh lagi. Hahaha paktian koejin tertawa, natanya bersinar-sinar. Orang muda, kalau aku mengambil pakaianmu ini dan membawa pergi, kau mau bisa bikin apa terhadap Kui Leong kaget sekali. Ia memang sudah mendengar tentang keandahan kakek ini yang amat nakal, dulu pun pernah kakek ini secara mendadak dan terang-terangan di depan orang banyak hendak menjodohkan dia dengan Eng Lan. Sekarang kakek ini mengancam hendak mengambil pakaiannya bisa celaka dia. Jangan, lociampu yang baik kalau kau ambil, habis aku bagaimana? Janganlah ganggu aku, biar lain kali aku membalas kebaikanmu itu betul-betulkah? Mau kau berjanji akan membalas kebaikanku tidak jadi mengambil pakaianmu. Hayo janji aku berjanji, kata Wili Leong yang benar-benar tak berdaya menghadapi kakek nakal ini. Paktian koejin tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, lekas kau naik berpakaian dan kita bicarakan tentang perjodohanmu dengan muridku. Pui Eng Lan, seketika Wili Leong menjadi lemas dan hampir ia tenggelam ke dalam air mendengar ucapan ini. Kalau, kalau urusan itu, aku, aku tidak bisa menjalani, lociampu al, ratapnya bingung, hehehe dahulu kau menggunakan alasan sudah bertunangan, sekarang bukankah pertunanganmu dengan putri keluarga kuah itu sudah diputuskan? Ada keberatan apalagi kau? Coba katakan, apa muridku itu kurang manis, kurang denok dan kurang gagah? Hayo katakan kalau kau pikir begitu menghadapi kakek nakal ini. Wili Leong benar-benar merasa tobat dan ia melihat Eng Lan yang berdiri jauh membelakangi mereka sudah terisak menangis. Tentu saja gadis itu dapat mendengar semuanya. Kasihan, pikirnya. Kemudian ia teringat akan hubungan gadis itu dengan Kun Hong. Tak salah lagi, gadis itu mencinta Kun Hong. Maka ia lalu mendapat akal dan berkata dengan suara tetap, Loh Chiam Pua, bukan sekali-kali aku mencela muridmu, malah aku seorang rendah dan bodoh ini mana patut menjadi jodohnya. Akan tetapi, perjodohan satu kali gagal sudah lebih dari cukup bagiku. Loh Chiam Pua, Wiliong tersenyum masam, usulmu itu baik sekali, akan tetapi sayang hanya terbatas pada keinginanmu sendiri. Aku tentu takkan membantah handai kata Nona Pui sendiri yang berkata bahwa dia, dia suka menjadi jodohku. Hanya itulah syaratku, Pak Tian Koe Jing membanting-banting kakinya, menggaruk-garuk kepalanya. Mana bisa? Mana dia mau tentu saja dia tidak mau karena hatinya tidak condong kepadaku. Loh Chiam Pua, perkara perjodohan harus diserahkan kepada yang akan menjalani barulah tepat karena suka duka perjodohan kelak hanya dua orang yang akan merasai. Suhu, mari kita pergi kalau tidak Teo Chu akan pergi sendiri. Terdengar Reng Lan berkata setelah hilang kekhawatirannya akan dipaksa berjodoh dengan Wiliong setelah ia mendengar ucapan pemuda itu. Di dalam hatinya, ia berterima kasih kepada pemuda ini, nanti dulu, nanti dulu, Pak Tian Koe Jing menudingkan tongkatnya kepada Wiliong. Eh, orang muda kau pintar mengakali aku orang tua. Akan tetapi kau masih kalah janji, sekarang kau harus mau berjanji untuk menolong aku membasmi iblis-iblis Ngo Tokau, perkumpulan lima racun. Baik, aku berjanji, Loh Chiam Pua asal saja perkumpulan itu memang sudah sepantasnya dibasmi, tentu saja pantas dibasmi. Kau datang saja menyusul kami ke hutan sebelah utara kota Siang Tan, disanalah sarang mereka. Baik, Loh Chiam Pua, aku pasti akan menyusul ke sana janji Wiliong yang menjadi girang sekali dapat terbebas dari godaan kakek nakal itu. Pak Tian Koe Jing lalu pergi menyusul muridnya sambil mengomel panjang pendek, hatinya kecewa karena lagi-lagi englan menolak pilihannya. Ia suka sekali kepada Wiliong dan akan besarlah hatinya kalau mempunyai murid nantu seperti dia. Setelah bayangan dua orang itu lenyap, baru Wiliong berani naik ke darat dan memakai pakaiannya dengan hati lega. Lain kali dia tidak akan mandi tanpa pakaian dan meninggalkan pakaian begitu saja, pikirnya. Bagaimana kalau ada orang jail mencuri pakaiannya? Tentu terpaksa ia akan merendam diri sampai malam gelap, baru berani keluar. Celaka. Kemudian ia ingat akan janjinya. Go Tokau. Perkumpulan apakah itu? Belum pernah ia mendengar nama ini. Sebelum utara kota Siang Tan. Siang Tan tak terlalu jauh letaknya dari situ. Aku sudah berjanji, harusku penuhi janji itu. Setelah mengambil keputusan ini Wiliong lalu berangkat menuju ke Siang Tan. Kota Siang Tan letaknya di sebelah selatan Tung Ting di mana mengalir sungai Kemala. Ketika Wiliong sedang berlarian menuju ke selatan dan menjelang senjak ia sudah tiba di sebelah utara kota itu, ia melihat paktian Ko Jin sudah menantinya di pinggir jalan, di luar hutan. Cepat muridku telah mereka culik kata-kata pertama yang menyambutnya ini mengejutkan hati Wiliong. Lo Chiampu harap kau memberi penjelasan dulu. Siapakah mereka itu? Apakah orang-orang Go Tokau yang kau sebutkan tadi? Mengapa memusuhi mereka dan bagaimana pula nona Pui dapat terculik paktian Ko Jin memukulkan tongkatnya di tanah? Kelihatan tidak sabar. Aku sudah menunggumu sejak siang tadi, setelah bertemu masa hanya disuruh mengobrol. Mengobrol tidak ada gunanya, paling perlu cepat bertindak menolong muridku akan tetapi aku harus tahu lebih dulu duduknya perkara. Lo Chiampu Tidak sempurna bertindak tanpa dipikir dulu bukan? Alai-alai, sudahlah mari ku ceritakan sambil berjalan. Jangan-jangan muridku sudah mereka tewaskan selagi kita mengobrol di sini setelah berkata demikian kakek itu lalu berlari memasuki hutan. Terpaksa Wiliong juga berlari karena pemuda ini kaget mendengar ucapan tadi. Sambil berlarian cepat, kakek itu secara singkat menceritakan bahwa Ngo Tokawa adalah perkumpulan agama baru yang muncul dari pantai laut selatan. Sebetulnya tidak dapat disebut perkumpulan jahat karena para anak buah atau anggautannya tak pernah mengganggu orang lain, dan mata pencaharian mereka adalah mencari batu-batu sungai Kemala yang ternyata kaya akan batu-batu berharga. Hanya saja, mereka mengandalkan kepandayan mereka untuk mengusir setiap orang nelayan yang berlalu lintas di sepanjang sungai itu dan seakan-akan menganggap sungai itu milik mereka. Memang mereka seringkali membantu penghidupan para nelayan, memberi sumbangan sejumlah uang besar kepada para nelayan yang miskin. Kalau begitu mereka tidak jahat seru Wiliong terheran. Mereka memang tidak melakukan praktek-praktek jahat, akan tetapi mereka itu kejam dan ganas luar biasa. Setiap orang nelayan yang berani membantah perintah mereka, yang berani berperau di sungai itu, tanpa ampun lagi mereka bunuh dan mayat nelayan itu mereka jadikan bahan untuk racun-racun mereka yang jahat. Wiliong melebarkan matanya, ngeri dan heran. Kenapa perkumpulan mencari batu kemala itu memakai nama kau, perkumpulan agama entah, siapa tahu. Mereka menyembah ular-ular berbisa, yang menjadi kau cu, ketua agama, juga seorang wanita tua seperti ular. Sampai di sini paktian kau ejin kelihatan ngeri dan takut. Hebat sekali kau cu itu ilmunya tinggi dan kalau aku tidak panjang langkah, tentu akan mampus di tangannya locian pual. Kau dan muridmu mengapa memusuhi mereka sampai nona pui sekarang diculik dasar Renglan yang keras kepala. Kalau dia mau memilih kau sebagai calon suami, kan beres, tidak timbul permusuhan dengan geroto kau, kakek itu mengomel, membuat Wiliong terheran-heran. Bocah itu kegilaan si Kun Hang murid Tai Heksian itu dan ia sambil menangis minta bantuanku mencarikan batu kemala yang disebut Im Yang Giyok Chu. Katanya batu itulah yang akan dapat menyambung nyawa Kun Hang yang terluka hebat oleh pukulan Im Yang Lian Hoan dari Kun Lumpai. Katanya ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencarikan obat pemuda itu, Pak Tian Koe Jing menarik napas panjang. Orang muda kalau sudah jatuh cinta, otaknya menjadi miring Wiliong merasa terharu sekali, terharu dan juga terkejut. Ia teringat bahwa Kun Hang memang sudah terluka hebat ketika bersama Eng Lan mengunjunginya di Wuyi San, akan tetapi ia tidak sangka bahwa itulah luka akibat Im Yang Lian Hoan dari Kun Lumpai. Aku bukan hanya guru Eng Lan akan tetapi dia juga kuanggap seperti anak sendiri. Ayah mana yang takkan bingung ditangisi anaknya seperti itu. Terpaksa aku lalu berusaha mencari Im Yang Giyok Chu di sungai Kemala. Kenapa di sungai itu Im Yang Giyok Chu hanya dimiliki oleh Kui Bo Tai Ho di Ban Mo Chu? Kalau batu itu sudah berada di tangan yang iblis itu, siapa orangnya berani mencari ke sana? Aku biarpun sudah tua bangka belum ingin mampus, maka aku mengajak Eng Lan mencari di sungai Kemala karena tidak ada batu apapun yang tidak terdapat di sungai itu. Nah, itulah yang menyebabkan adanya permusuhan antara kami dan Ngoto Kau. Mereka melarang aku mencari batu di sungai itu dan terjadi pertempuran. Melawan anak buah mereka aku dan Eng Lan masih sanggup. Akan tetapi setelah muncul pentolan-pentolan mereka, benar-benar berat. Terpaksa aku dan Eng Lan melarikan diri, dikejar terus sampai ditungting di mana kebetulan sekali aku bertemu dengan kau. Tadi ketika aku dan Eng Lan tiba di hutan ini, tiba-tiba kami diserang oleh orang-orang Gouto Kau dan Eng Lan diculik mereka. Kau sih yang datang terlambat. William terkejut sekali. Kalau sampai terhadap pentolan-pentolan saja kakek sakti ini tidak berdaya, betapa hebatnya kepandayan kau wacu mereka. Dalam urusan ini, biarpun masih sukar disebut siapa benar siapa salah, akan tetapi keselamatan Eng Lan terancam dan bagaimana juga ia harus menolong Nona itu dari bahaya maut. Sementara itu, Senja telah terganti malam. Sebetulnya kalau orang berada di luar hutan, mungkin cuaca belum begitu gelap. Akan tetapi, hutan itu liar dan penuh pohon besar maka keadaan di situ sudah hamat gelapnya. Pak Tian Khoi Jin berhenti di bawah sebatang pohon siang tua lalu berkata perlahan. Sarang mereka berada di sana itu, di sebelah barat sungai yang mengalir dalam hutan ini. Kita harus berhati-hati karena mereka itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi dan penjagaan tentu diperkuat. Ketika aku pertama kali menyerbu dengan Eng Lan, kami mengambil jalan dari sungai. Akan tetapi mereka sekarang tentu sudah menjaga tepi sungai, mendengar suara kakek itu terdengar jerih sekali. Wiliong tersenyum dalam gelap. Agaknya pihak musuh memang luar biasa hebatnya, kalau tidak tak mungkin dapat membuat jerih kakek sakti ini yang sudah terkenal di dunia Kang Ngong terutama sekali di utara, tempat asalnya. Harap lo Ciampuan menanti di sini saja dulu, dan biarkan aku mencari tahu tentang kedudukan mereka. Kalau mungkin akan ku tolong nona Eng Lan dan ku bawa keluar dari sarang mereka. Kepadaku mereka belum kenal, tentu kurang perhatian mereka, tidak seperti terhadap lo Ciampuan. Pak Tian Khoi Jin sudah mengenal pemuda ini dan sudah tahu pula akan kelihayanya. Maka ia mengangguk dan hanya memesan, kalau mendapat kesulitan harap berswit tiga kali dan, hati-hatilah, mereka benar-benar lihai sekali. Wiliong mengangguk sambil tersenyum lalu berkelebat dan lenyap dalam kegelapan hutan itu setelah mendapat petunjuk di mana sarang perkumpulan itu. Ia menyelinap di antara pohon-pohon besar. Matanya awas dan gerakannya gesit sekali sehingga di tempat yang demikian liar dan gelap dia masih dapat bergerak dengan lincah dan cepat. Betul saja, ia melihat penjaga-penjaga di dalam hutan itu, penjaga-penjaga yang menjaga di sekitar bangunan-bangunan megah yang merupakan sebuah dusun kecil di tengah hutan liar itu. Para penjaga ini berpakaian biasa saja hanya topi mereka seragam, yaitu topi kebondaran seperti bentuk kepala ular dan lima warna pula. Gerak-gerik mereka memang menunjukkan bahwa mereka terdidik dan berkepandaya ilmu silat, akan tetapi tentu saja tingkat mereka masih amat rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan Willy Wong maka mereka itu tak seorang pun dapat mendengar atau melihat kedatangan Willy Wong yang bergerak amat rincan dan cepatnya. Dengan mudah saja Willy Wong menerobos penjagaan itu dan memasuki perkampungan NGI Tokau. Keadaan di perkampungan itu terang-berderang jauh sekali bedanya dengan di dalam hutan tadi. Pohon-pohon telah dibabati dan perkampungan itu nampak bersih dan pada saat itu nampak penerangan memenuhi tengah-tengah perkampungan. Sementara itu bulan purnama yang baru mulai muncul menambah terangnya cuaca. Akan tetapi keadaannya sungi dan ketika Willy Wong mendekati sebuah rumah di pinggir, di situ kosong saja. Tiba-tiba ia mendengar suara orang-orang yang datangnya dari arah tengah perkampungan yang terang itu. Ia cepat melompat naik ke atas genteng dan bergerak maju menuju ke tengah. Kiranya para anggau tanggo Tokau sedang berkumpul di sebuah lapangan yang agaknya sengaja diadakan di tengah perkampungan, semacam alun-alun yang tidak begitu luas akan tetapi cukup menampung para anggau ta yang jumlahnya ada lima puluhan orang laki-laki wanita. Seperti para penjaga tadi baik laki-laki maupun wanita yang berkumpul di situ semua memakai topi berbentuk kepala ular yang berwarna lima, hanya bentuknya berbeda kalau wanita memakai hiasan bunga-bunga sutra di kepala. Orang-orang itu sedang duduk mengelilingi seorang nenek tua berpakaian hitam yang mengerikan sekali keadaannya. Wanita tua ini tubuhnya kecil tinggi dan berlenggak-lengguk seperti ular gerak-geriknya. Ketika itu ia tidak duduk, melainkan berbaring di atas cilam permadani, kadang-kadang melingkar, kadang-kadang mengangkat kepala gerak-geriknya meniru ular, akan tetapi ia mengeluh dan mengaduh, agaknya menderita sakit. Para anggau tanggo tokau duduk di atas rumput begitu saja mengelilingi tempat nenek itu yang cukup lega. Seperti juga para anggau tanya, nenek yang menjadi kaucu, ketua perkumpulan agama, ini pun mengenakan topi berbentuk kepada ular dan wiliong dari jauh dapat melihat bahwa memang topi yang dipakai nenek itu terbuat daripada kepala ular asli. Bahkan matu dan taring ular itu masih kelihatan, di atas kepalanya, menimbulkan pemandangan yang mengerikan. Tak jauh dari tempat nenek ini berbaring, kelihatan sebatang tongkat hitam bengkak-bengkok yang panjangnya ada 2 meter, tertancap di atas tanah seperti tongkat. Selain nenek ini, yang duduk di dalam lingkaran orang-orang itu kelihatan 3 orang muda duduk di pojok. Yang seorang adalah Pui Eng Lan, duduk di atas tanah dengan kaki tangan terbelanggu kuat-kuat. Gadis ini yang wajahnya pucat kelihatan merasa ngeri memandang nenek itu, akan tetapi ia sama sekali tidak kelihatan takut, malah sinar matanya memancarkan keangkuhan. Di sebelah kiri Eng Lan duduk seorang gadis lain, gadis cantik berkulit kemerahan yang dari metu dan bibirnya menunjukkan watak yang genit dan cabul. Lirikan-lirikan matanya tajam, bibirnya tersenyum-senyum dan pakaiannya amat ketat membungkus tubuhnya sehingga potongan dan bentuk tubuhnya tercetak. Nyata, apalagi kain pakaiannya terbuat dari sutra tipis. Pakaiannya indah dan di punggungnya tergantung sebatang pedang pendek. Di sebelah kanan Eng Lan duduk seorang pemuda bertubuh tegap tinggi besar, juga pakaiannya indah dan kelihatan gagah sekali. Sayang mukanya hitam dan bot peng, burik, hidungnya terlalu besar dan matanya terlalu sempit, mulutnya tak pernah tertutup. Pendeknya, muka yang tidak akan menimbulkan rasa suka pada hati wanita. Juga pemuda yang usianya 25 tahun ini pada pinggangnya tergantung sebatang pedang panjang. William dengan sepintas lalu memandang ini semua dan ia heran dan ingin tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Untuk menolong Eng Lan begitu saja tidak mudah karena tempat gadis itu duduk telah dikurung. Di sudut lain terdapat 5 buah keranjang bambu yang bentuknya bundar, tingginya 2 kaki. William tidak tahu apakah isi keranjang itu. Ia menanti saat baik untuk menolong Eng Lan, sambil bersembunyi memperhatikan nenek yang ia dapat menduga tentulah kau junggo to kau. Pada saat itu, nenek yang seperti ular tubuhnya itu nampak marah-marah, berguling-gulingan gelisah dan berdengus-dengus, menambah keseraman keadaannya. Aku masih kuat. Aku tidak akan mati. Siapa bilang aku terlalu tua menjadi kau cu? Hayo bilang, siapa berani berkata demikian. Dan tiba-tiba nenek itu mengeliatkan tubuhnya dan tahu-tahu ia sudah berdiri, tinggi dan kecil seperti pohon bambu. Di antara para anggauta yang duduk mengelilingi tempat itu, tidak ada yang berani berkutik. Mereka kelihatan takut sekali kepada nenek itu. Nenek itu lalu memutar tubuhnya menghadapi 2 orang muda tadi, matanya jelilatan dan willilong melihat sepasang metu kemarahan. Kalian berdua bukan anak-anak keponakan yang baik. Kalian berdua adalah anak-anak yang putau, duh haka. Kalau tahu kalian bakal menentangku, dulu-dulu ketika masih bayi sudah ku cekik mampus. Hahaha hei-hai wanita itu menggerak-gerakan kepalanya dan bergemerlapan cahaya batu-batu permata yang menghias leher dan dadanya terkena sinar obor dan bulan. Rata-rata anggauta ngotok kau apalagi gadis dan pemuda di dalam lingkaran itu, memakai banyak permata-permata atau batu-batu kemala yang bermacam-macam warnanya. Pek, bo, ua, kami mengusulkan pengunduranmu demi kebaikanmu sendiri. Sudah tua lebih baik mengasor dan biarkan yang muda-muda bekerja menggantikanmu, terdengar pemuda buruk rupa itu berkata. Coba tuh dengar, menyebut pek, bo. Apakah aku sudah kau anggap bukan kau cuma lagi bentak wanita tua itu sambil menggeliat-geliatkan pinggangnya seperti seorang penari perut. Hih, sudah tua tak tahu tuanya gadis genit itu menjelas sambil meruncingkan bibirnya yang merah. Ciu Kim nenek itu membentak marah sambil menghentak-hentakan tongkat hitamnya yang sudah dicabut, matanya bersinar-sinar menatap wajah gadis itu. Akan tetapi gadis bernama Ciu Kim itu juga berdiri tegak, tangan kanan meraba gagang pedang, siap untuk menanti serangan, sikapnya menantang sekali. Nenek itu ragu-ragu, lalu menarik napas panjang dan suaranya seperti orang menangis ketika berkata, Anak-anak nakal, dulu ku timang-timang, dulu ku wajar silat, setelah lebih pandai melawan pada saat itu, dari luar lingkaran orang melompat masuk lima orang kakek yang pakaiannya berbeda-beda. Seorang berpakaian serba merah, kedua serba putih, ketiga serba hitam, keempat serba kuning dan kelima serba hijau, akan tetapi topi mereka serupa, lima warna dan berbentuk kepala ular. Melihat sikap mereka dan pakaian mereka, William menduga bahwa mereka inilah kiranya yang disebut pentolan-pentolan Ngo Tokau oleh Pak Tian Khoi Jin dan yang mengalahkan kakek itu bersama muridnya. Melihat lima orang itu Kau Chung Go Tokau menghentikan kemarahannya dan bertanya, ada laporan apa si baju hitam menjawab hormat. Kau Chu, Pak Tian Khoi Jin datang bersama seorang pemuda, akan tetapi pemuda itu lenyap entah di mana sedangkan Pak Tian Khoi Jin tidak memasuki batas penjagaan, hanya berkeliaran di luar saja, hi-hi-hi tua bangka mabok itu. Mau apa dia? Tak usah dijaga, biar dia masuk kalau berani. Kalian berlima di sini saja menjadi saksiku, lima orang pembantu ketua itu lalu duduk di atas tanah di belakang tempat duduk ketua dan diam tak bergerak. Kalian dua orang bocah durhaka tidak berhak bersikap sesuka sendiri si nenek itu kembali menghadapi Chiu Kim dan pemuda itu yang bernama Hak Lui. Akulah Kau Chu dan aku pula yang menetapkan siapa yang menjadi penggantiku. Karena kau berdua kurang ajar, biar aku yang memilih. Dan aku memilih dia ini. Mulai sekarang dia menjadi muridku dan kelap menggantikan kedudukanku menjadi Kau Chu dari ngero Tokau. Nenek ini menudingkan telunjuknya ke arah Eng Lan. Tentu saja Eng Lan menjadi kaget dan heran bukan main. Hak Lui mengerutkan kening memandang kepada Eng Lan dan sebaliknya Chui Kim melompat ke depan dan menghunus pedangnya. Tua bangka mau mampus. Kau sudah gila? Perkumpulan ini dahulu dengan susah payah didirikan oleh ayah bundaku. Setelah mereka meninggal, kau menjadi kau wacu hanya karena aku dan kakak nisanku Hak Lui masih kecil. Sekarang kami sudah dewasa dan akulah yang berhak menggantikan kedudukan ayah bundaku sebagai Ngo Tokau Chu. Masa begitu saja kau mau berikan kepada orang lain? Aku tidak memulahkannya Chui Kim. Kau ada hak apa melarangku dan mengangkat diri sendiri menjadi kau Chu bentak nenek itu marah. Haku kau tanya? Hak sebagai ahli waris pendiri Ngo Tokau Hak sebagai orang terbaik, tercantik, paling kuat dan pandai di sini. Siapa tidak setuju boleh maju dan mencoba pedangku nenek itu menoleh kepada lima orang pembantunya. Hayo kalian mengapa diam saja? Bocah ini hendak memerontak, tangkap dia perintahnya. Akan tetapi lima orang itu saling pandang dan tidak bergerak. Kemudian yang berpakaian putih berkata, Kau Chu, mana bisa kami melawan Teng Sior Chia? Tugas kami hanya membantunya dan membantu kau Chu, akan tetapi bukan melawannya, nenek itu makin marah. Ia membanting-banting kakinya dan tubuhnya makin menggeliat-geliat aneh, itulah tanda bahwa dia marah sekali. Tiba-tiba ia mencabut sebatang tongkat dan Matu Ililong menjadi silau melihat tongkat itu karena segera cahaya kebiruan tercampur cahaya kemerahan, kuning, dan lain-lain seperti sinar pelangi bersinar dari tongkat itu. Tongkat itu pendek saja, hanya satu kaki terbuat daripada kayu kehitaman yang mengkilap dan di kepala tongkat itu terdapat sebuah batu kemala besar yang mengeluarkan cahaya aneh itu. Kalian lihat, Goheng Giok Chu, batu kemala lima elemen, berada di tanganku, siapa yang tidak menurut pada pemegang Goheng Giok Chu dihukum mati katanya kepada lima orang pembantu itu. Melihat tongkat ini, lima orang kakek itu menjadi bingung sekali dan segera berlutut dan mementur-menturkan kepala di atas tanah. Hamba menurut perintah, menurut perintah, terdengar mereka berkata, Tangkap Cui Kim Tangkap atau bunuh Dia memberontak kepada kau cu kata nenek itu dengan sikap dan suara seperti seorang ratu mengeluarkan perintah, tongkat Ingo Heng Giok Chu itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Benar-benar mengherankan, kalau tadi lima orang pembantu itu ragu-ragu dan segan untuk menyerang Cui Kim Putri Pendiri Ngo Tokau, sekarang melihat tongkat dengan batu kemala warna lima itu mereka segera serentak berdiri dan meloloskan senjata mereka, masing-masing sebatang golok besar. Menjunjung tinggi Ngo Heng Giok Chu lambang perkumpulan Ngo Tokau, mentaati perintah kau cu kami harap Teng Sio Chia suka menyerah dan tunduk kepada kau cu kata si baju putih mewakili kawan-kawannya. Terdengar suara ketawa merdu dan nyaring akan tetapi mengandung nada mengejek. Kalian berlima ini sudah seperti bukan manusia lagi hanya alat. Mau menangkap atau membunuh aku? Majulah setelah berkata demikian, gadis itu malah mendahului, menyerang dengan pedang pendeknya dengan gerakan yang amat gesit. Lima orang pentolan Ngo Tokau itu menggerakan golok, berpencar dan sebentar saja telah membentuk barisan lima penjuru dan melakukan ilmu silat Ngo Heng Kun yang amat kuat. Diam-diam William kagum dan terkejut. Pantas saja paktian Kho Ejin dan muridnya kalah, kiranya lima orang ini memiliki ilmu silat Ngo Heng Kun yang dijalankan oleh lima orang dan demikian kuatnya. Akan tetapi ketika melihat bagaimana gadis itu menghadapi Ngo Heng Kun, ia menjadi makin kagum dan terkejut. Tidak saja gadis itu dapat melayani dengan baik, malah dengan ilmu silat semacam Ngo Heng Kun yang sudah dicampur ilmu silat lain yang aneh, gadis itu dapat menindih gerakan-gerakan lawan dan dapat mengatasi semua desakan karena nampaknya hafal sekali akan semua gerak-gerik lima orang pengeroyuknya. Dilihat begitu saja seakan-akan lima orang kakek itu adalah murid-muridnya. Sebetulnya hal ini memang tidak begitu mengherankan kalau orang tahu akan duduknya perkara. Gadis itu adalah Teng Cui Kim Putri Tunggal Tenggak Pendiri dari Ngorotokau. Ketika Cui Kim masih kecil, baru berusia 11 tahun, ayah bundanya meninggal dibunuh orang. Karena Cui Kim masih kecil, juga kakak misalnya Doha Klui yang yatim piatu dan menjadi murid ayahnya belum dewasa, maka pimpinan Ngorotokau diserahkan kepada kakak perempuan ibunya, yaitu nenek yang seperti ular tubuhnya itu. Akan tetapi sebelum tewas. Tenggak meninggalkan sebuah kitab pelajaran ilmu silat Ngorotokau yang dia ciptakan sendiri berdasarkan ilmu silat Ngoroheng Kun. Teng Cui Kim dipesan oleh ayahnya agar kitab itu jangan diperlihatkan lain orang. Cui Kim berhati keras dan berkemauan besar, maka selanjutnya ia belajar ilmu itu secara diam-diam dan mendapatkan kepandayan tinggi. Doha Klui pemuda muka hitam itu juga belajar ilmu silat dan karena dia memang tekun mencari guru-guru di luar ram. Ia pun memiliki kepandayan yang tidak rendah dengan ilmu silat campuran. Setelah dua orang muda ini menjadi dewasa, mereka merasa bahwa Ngorotokau telah diselewengkan oleh Kau Chu yang sekarang ini, tidak hanya khusus pencari batu kemala seperti yang dimaksudkan oleh Tenggak Semula, akan tetapi diperhebat dan diperdalam tentang agama yang menyeramkan dan penuh ketahyulan. Maka dua orang muda itu mengusulkan supaya Kau Chu sekarang itu mengudurkan diri dan mereka berdua yang akan memimpin, pendeknya mereka hendak mircu Kau Chu bertubuh seperti ular itu sehingga terjadi keributan pada hari itu. Pertempuran berlangsung cepat dan 40 jurus telah lewat. William dapat menduga bahwa akhirnya 5 orang pengeroyok itu akan kalah. Dugaannya ini terbukti pada jurus keempat puluh lebih. Sambil tertawa dan memutar pedang lebih cepat lagi, pedang pendek yang sudah menindih 5 batang golok itu menyambar, terdengar suara keras disusul teriakan-teriakan kaget kelima orang itu karena golok mereka telah terlepas dari tangan yang dirasakan perih dan sakit sekali. Ketika mereka melompat mundur, ternyata tangan mereka telah terluka dan tergores pedang. Mereka kagum sekali dan juga amat berterima kasih karena putri pendiri Ngo Tokau itu kiranya masih mengampuni nyawa mereka, kalau tidak tentu mereka sekarang sudah menggeletak menjadi mayat. Diam-diam mereka pun insyaf bahwa Ngo Tokau akan menjadi jauh lebih baik kalau dipimpin oleh Nona ini. Di bawah pimpinan Kau Chu yang sekarang, seringkali terjadi hal-hal kejam dan nyawa anak buah Ngo Tokau tidak terjamin, demikian mudahnya Kau Chu membunuh anggautannya kalau dianggap membangkang. Tadi mereka pun sudah ragu-ragu, hanya karena melihat tongkat Ngo Heng Giok Chu saja mereka terpaksa tidak dapat membantah lagi. Melihat orang-orang kepercayaannya dikalahkan, marahlah Kau Chu. Ia memekik ngeri dan maju menghadapi Cui Kim sambil mengacungkan tongkat dengan kemalah lima warna itu. Pemberontak cilik. Kau tidak melihat tongkat ini? Masih berani kau melawan kehendak kau cumul bentaknya? Tongkat itu biasanya ditakuti oleh semua anggautang Ngo Tokau. Memang tongkat ini merupakan tanda kebesaran atau lambang Ngo Tokau dan mempunyai riwayat yang menarik. Ketika Daulu Tenggak memimpin anak buahnya mencari batu-batu kemalah di sungai kemalah ia mendapatkan batu kemalah besar yang mengeluarkan cahaya lima macam ini. Dan pada hari itu juga ia digigit ular berbisa di pinggir sungai sehingga ia roboh dalam keadaan empas-empis dan tubuhnya membengkak semua. Hebatnya, tidak hanya seekor ular yang menggigitnya, melainkan lima ekor ular berbisa sekaligus. Baiknya istrinya pernah mendengar tentang khasiat batu kemalah yang disebut Ngo Heng Giyok Chu ini maka cepat ia menggosok-gosokkan semua luka gigitan dengan batu itu. Hebatnya, racun ular keluar semua dihisap oleh batu Ngo Heng Giyok Chu dan cahaya batu itu makin bersinar terang seakan-akan semua racun itu merupakan alat pencuci. Maka selamatlah nyawa tenggak. Semenjak hari itu, ia menganggap batu itu batu keramat yang harus dijunjung oleh semua anggau tanggo tokau, sedangkan nama perkumpulan Ngo Tok, lima racun, pun diambil dari peristiwa itu. Juga lima macam ular yang menggigitnya dipelihara baik-baik sampai hari itu sudah berkali-kali berganti kulit. Melihat tongkat dengan batu kemalah itu, Chuwi Kim membentak. Kembalikan tongkat ayah cepat seperti ular menyambar, lengan kirangnya bergerak merampas tongkat itu. Nenek itu yang dahulu terkenal dengan nama Syuto Aniyo, cepat mengelak dan terjadilah perebutan tongkat dengan ramainya. Akhirnya dari perebutan tongkat menjadi pertempuran dasyat. Chuwi Kim menggunakan pedang-pedaknya Syuto Aniyo mempergunakan tongkat hitamnya, sedangkan tongkat bermata Ngo Heng Giok Chu sudah ia simpan lagi, diselitkan di ikat pinggangnya. Pertempuran yang terjadi kini amat cepatnya dan amat indah dipandang di bawah sinar bulan yang sudah memancarkan cahaya sepenuhnya tanpa dihalangi mega. Langit bersih biru sinar bulan bersih kuning keemasan. Tongkat panjang nenek itu berubah menjadi segunduk sinar hitam yang mengerikan, yang bergerak ke sana kemari menimbulkan angin bersihutan. Pedang di tangan Chuwi Kim berubah menjadi segulung sinar putih. Bagi mati orang-orang di situ yang terlihat hanyalah dua gulung sinar hitam dan putih ini, saling desak saling tindih dengan hebat. Akan tetapi bagi mati Wililong yang bersembunyi di atas pohon, ia dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan pandang matanya. Diam-diam ia kaget juga melihat ilmu silap Ngo Heng Kun yang diperlihatkan nenek itu. Benar-benar amat ganas, curang, dan cepat kuat. Tubuh nenek yang lenggak-lengguk seperti ular dapat menggeliat-geliat itu menambah kelihayanya karena ia dapat mengatur serangan penuh gerak tipu yang sukar diduga. Akan tetapi Chuwi Kim mengagumkan sekali. Tidak saja ilmu silapnya memang lebih tinggi tingkatnya diarpun kalah matang dan kalah taktik, juga ia memiliki tubuh yang lebih gesit dan ringan. Dengan ilmu silap Ngo Tok Kun yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan Ngo Heng Kun yang dimainkan oleh Siu To Anio, gadis itu dapat menimbangi malah mengatasi permainan lawan. Tiba-tiba Siu To Anio mengeluarkan seruan keras dan topi kepalanya terlempar, rambutnya terurai dan sebagian putus terbabat pedang. Dengan amat marah nenek itu mengeluarkan dua buah benda dari dalam saku dan memasangkan dua benda itu di kedua ujung tongkat hitamnya. Wiliong dari atas pohon dengan kaget dan ngeri melihat benda-benda itu bergerak-gerak dan ternyata itulah dua ekor ular kecil, yang seekor berwarna putih yang seekor lagi hitam, ular-ular beracun yang berbahaya tentunya. Melihat dua ekor ular itu, Cui Kim yang tahu bahwa itu adalah dua ekor ular yang amat berbisa, menjadi kaget dan jerih. Permainan pedangnya menjadi kacau balau dan sebentar saja ia sudah terdesak hebat. Mulailah nenek itu tertawa-tawa dan terus menggencet gadis itu tanpa mengenal ampun lagi. Jelas dari serangan-serangannya bahwa ia bermaksud membunuh Cui Kian. Semua ular takut kepada Ngo Heng Gio Cu tiba-tiba terdengar seruan Hak Lui pemuda muka hitam tadi. Dalam hal ilmu silat, kiranya pemuda ini tidak selia Cui Kim, akan tetapi dia memiliki kecerdikan luar biasa. Inilah sebabnya Cui Kim suka bekerjasama dengan dia untuk membantunya memimpin Ngo Tokau. Kalau tidak cerdik sekali pemuda ini, mana Cui Kim sudi bekerjasama dengan pemuda yang selain kepandainya tidak dapat melebihinya, juga mukanya amat buruk tidak menyenangkan hatinya itu? Mendengar ucapan The Hak Lui tadi. Cui Kim tiba-tiba tersadar dan cepat ia merubah gerakan pedangnya, kini mati-matian melancarkan serangan maut bertubi-tubi dengan jurus-jurus yang paling berbahaya dari Ngo Tokun. Siut Toa Nyo kaget sekali sampai berseru keras dan terdesak mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Cui Kim untuk menubruk maju, tangan kirinya menyambar dan di saat yang sama ia berhasil merampas tongkat bermata Ngo Heng Giok Chu, akan tetapi pundak kanannya digigit oleh ular hitam. Siut Toa Nyo marah sekali akan tetapi juga girang bahwa ularnya dapat menggigit Cui Kim. Ia mengharapkan Cui Kim roboh tak bernapas lagi. Dapat dibayangkan betapa gemas dan kecewanya ketika melihat gadis itu sambil tertawa-tawa menggosok-gosokkan matel, tongkat itu pada pundaknya dan semua racun dihisap oleh Ngo Heng Giok Chu. Nenek itu menyerang lagi akan tetapi Cui Kim mengangkat tongkat bermata Ngo Heng Giok Chu dan dua ekor ular itu jatuh terlepas dari ujung tongkat, melingkar di tanah seperti tak bertenaga lagi, sama sekali tak berdaya oleh hawa yang keluar dari Ngo Heng Giok Chu yang benar-benar merupakan batu mustika yang jarang bandingannya. Pedang Cui Kim menyambar lagi, terdengar jerit kesakitan dan tongkat hitam terlempar. Sebuah tendangan membuat Nenek itu terpaksa jatuh berlutut karena tulang kaki kirinya patah. Cui Kim melompat maju pedangnya bergerak dan, tak lima jari tangan Nenek itu yang sebelah kanan putus semua. Kau masih belum mengakui aku sebagai Kau Chu setelah Ngo Heng Giok Chu berada di tanganku mentak Cui Kim. Siu To An Yo berlutut dan menganggukan kepala. Kau Chu ia berkata tanpa mengeluh sakit biarpun tulang kakinya patah dan lima jari kanannya putus. Lima orang kakek tadi juga berlutut dan menyebut Kau Chu para anggau tak bersorak. Hidup Kau Chu baru mereka rata-rata memang tidak suka kepada Siu To An Yo yang amat ganas dan kejam. Maka gemberalah mereka sekarang dapat mengangkat Cui Kim sebagai ketua perkumpulan mereka. Hanya Hak Lui yang tersenyum-senyum saja dan tidak ikut berlutut memberi hormat kepada Kau Chu baru itu. Cui Kim mengerutkan alis tanda tak senang, akan tetapi karena baru saja menjadi Kau Chu dan ia membutuhkan bantuan Hak Lui. Ia diam saja tidak menegur kakak misalnya yang sebetulnya juga Su Hengnya itu karena Hak Lui ketika kecil belajar ilmu silap pada ayahnya. Dengan bangga dan wajahnya yang cantik manis berseri-seri, matanya mengerling ke sana kemari dengan tajam, sambil membawa tongkat bermata Ngu Heng Giok Chu. Cui Kim lalu duduk di atas permadani yang tadi menjadi tempat duduk Siu To An Yo. Menurut peraturan yang berlaku Kau Chu baru belum sah kedudukannya sebagai pemimpin kalau belum berkenalan dengan Gogo Tok Cho A, lima ular beracun tiba-tiba Siu To An Yo berkata, suaranya keras dan mengandung ejekan biarpun sikapnya menghormat sambil berlutut. Cui Kim mengejek dalam senyum manisnya. Kau kira aku tidak tahu akan peraturan ayah sendirilah menoleh kepada lima orang kakek tadi sambil memberi perintah Hayo lakukan upacara itu. Wiliong yang sejak tadi mengintai semua pertunjukan itu, menjadi makin tertarik dan ingin sekali ia melihat upacara itu. Dilihatnya bahwa sampai sebegitu jauh, keselamatan Eng Lan tidak terancam, maka ia hendak melihat gelagat sebelum secara sembrono turun tangan menolong Eng Lan dan mengganggu upacara perkumpulan agama yang aneh itu. Sementara itu Teng Chui Kim yang sekarang sudah menjadi calon Kau Jo baru itu telah melepaskan topi kepala ularnya dan tampaklah rambutnya yang hitam halus dan panjang terurai di kedua pundak dan punggungnya. Wajahnya yang putih kelihatan pucat dikelilingi rambut hitam itu kemudian gadis ini menggulung lengan bajunya sampai seatas siku sehingga kedua lengan tangan yang berkulit putih kekuningan itu nampak. Ada pun lima orang kakek pembantu tadi telah mengeluarkan tambur, gemereng dan suling. Empat orang di antara mereka terus saja membunyikan alat tetabuhan ini dan terdengar musik yang aneh dan nyaring. Will Young sendiri sebagai seorang ahli suling dan suka akan musik, mendengar bunyi-bunyian ini merasa kagum karena ia dapat menangkap pengaruh yang gait dan keramat dalam bunyi-bunyian itu. Cui Kim memberi isyarat dan kakek kelima yang berpakaian serba putih membuka tutup lima buah keranjang bambu tadi. Suara suling ditiup makin nyaring ketika sumbat kelima keranjang itu dibuka dan perlahan-lahan tampaklah kepala ular tersembul keluar dari keranjang-keranjang itu. Mula-mula kepala-kepala ular itu tersembul, memandang ke kanan-kiri sambil menjulurkan lidah yang kecil. Merah, kemudian seperti tertarik oleh suara musik terutama sulingnya, ular-ular itu merayap keluar dari keranjang masing-masing. Will Young sudah banyak menjelajah tempat-tempat berbahaya, hutan-hutan besar dan gunung-gunung. Melihat ular-ular itu dengan terkejut ia mengenal ular-ular beracun yang paling hebat dan berbahaya. Hebatnya, ular-ular itu berlainan warnanya, tidak besar tapi cukup panjang dan kelihatan liar dan gesit sekali. Inilah lima ekor ular yang dulu menggigit ayah Cui Kim, peniring Go Tokau. Ular-ular yang sudah tua sekali akan tetapi selalu berganti kulit, yang makin lama menjadi makin berbahaya racunnya. Para penabuh musik makin kencang menabuh alat masing-masing, keadaan menjadi makin serem dan... Cui Kim mulai menari-nari dan mulailah para anak buah ngergo Tokau bertepuk-tepuk tangan menguatkan irama musik. Tarian Cui Kim maneh dan indah, juga menyeramkan hati Will Young. Gadis yang rambutnya terurai ini mulai menari mengelilingi lima ekor ular itu, tubuhnya yang langsing berlenggak-lenggok, lemas sekali seakan-akan ia tak bertulang. Pinggangnya menggeliat-geliat, kedua lengan yang berkulit putih bersih dan nampak merah kekuningan tertimpa cahaya bulan itu, bergerak-gerak dan lemas seperti dua ekor ular. Matanya bersinar-sinar bibirnya setengah terbuka, penuh nafsu yang amat aneh. Will Young bergidik, juga Eng Lan yang menonton pertunjukan ini. Benar-benar rupa cara yang aneh dari agama lima racun ini. Hebatnya lima ekor ular itu seakan-akan sudah biasa bergembira seperti ini, buktinya mereka itu pun menggeliat dan seperti menari-nari kesana kemari. Betapapun juga menghadapi gadis yang menari aneh mengelilingi mereka itu, lima ekor binatang liar itu amat menaruh perhatian dan selalu curiga. Kemana pun juga cuikin memutar, lima ekor ular itu selalu mengikuti dengan mata, kepala mereka bergerak-gerak dan leher diangkat ke atas. Cuikin yang seperti telah kemasukan pengaruh ajaib, tiba-tiba melakukan tarian rendah, tubuhnya merendah menggeliat-geliat seperti seekor ular, kadang-kadang mukanya yang cantik itu hampir menyentuh tanah. Ia makin mendekati ular yang berkulit keputih-putihan, mendekat sambil tersenyum-senyum dan mengeluarkan bunyi mendesis perlahan. Ular putih itu nampak marah juga mendekat dan muka binatang itu sudah dekat berhadapan dengan muka cuikin yang sama sekali tidak takut atau jijik, malah matanya mengering dan bibirnya tersenyum seperti laku seorang wanita menggoda pria. Tiba-tiba ular itu mendesis dan cepat sekali kepalanya bergerak maju, menyerang dan menggigit. Hampir saja Willy Wong menggerakkan tangan menyambit ular itu kalau ia tidak ingat bahwa Nona yang menari dengan ular itu adalah kau cu perkumpulan Ngo Tokau yang tentu saja seorang ahli dalam hal racun dan sebagainya. Memang cuikin sama sekali tidak mengelak, malah menerima serangan ular itu dengan mulutnya yang kecil, membiarkan bibirnya yang bawah tergigit. Ketika ular itu melepaskan gigitannya dan mundur, nampak darah memerahi bibir gadis itu. Akan tetapi cuikin kelihatan tersenyum saja, biarpun dari pandang matanya dan menggembungnya urat-urat lehernya Willy Wong dapat mengerti bahwa gadis itu menahan kesakitan hebat. Dengan gerakan-gerakan seperti tadi cuikin menari-nari mendekati ular-ular lain sehingga lima kali ia menerima ciuman pada bibirnya oleh lima ekor ular berbisa itu. Hebat sekati. Ciuman ini bukan sembarang ciuman, melainkan ciuman maut yang akan mencabut nyawa setiap orang gagah sekalipun. Bibir cuikin sudah merah sekali dan benar-benar kelihatan menyeramkan, seakan-akan. Gadis itu yang tadi menggigiti ular dan darah ular membasahi mulutnya. Semua anggau tanggau tokau kini tidak ada yang bergerak, memandang dengan penuh perhatian dan gelisah. Cuikin dengan tubuh menggigil dan muka mulai membiru, cepat mengeluarkan tongkat bermata tanggau heng giyok cu dari pinggangnya dan menyapu-nyapukan batu kemala itu pada bibirnya beberapa kali. Semua ini ia lakukan sambil menari, nari, biarpun tariannya sudah lemah dan tubuhnya gemetar semua akibat mengamuknya racun lima ekor ular tadi. Kalau racun-racun ular itu hebat, engkau heng giyok cu lebih hebat lagi. Makin diusap ke mulut, makin bercahaya sinar yang terpancar keluar dari batu kemala itu dan makin lincah gerakan Cuikin tanda bahwa gadis ini sudah sembuh kembali, tertolong oleh ngero heng giyok cu, seperti ayahnya dulu. Wiliong kagum bukan main. Gadis itu benar-benar memiliki ketabahan luar biasa, berani bermain-main dengan maut. Ia dapat menduga bahwa karena ular-ular itu menggigit secara bergantian, maka racun-racun yang lima macam itu bertemu di dalam tubuh Cuikin dan karenanya malah memperlambat pengaruh kejahatan racun itu. Kalau hanya seekor ular yang menggigit, kiranya Cuikin takkan bertahan sampai begitu lama sebelum terobat oleh batu kemala itu. Pertemuan lima macam racun di tubuhnya malah mengurangi kekerasan racun-racun itu sendiri. Betapapun juga, batu kemala itu benar luar biasa sekali dan merupakan sebuah jimat yang jarang terdapat di dunia ini. Tua bangka sudah puaskah kau Cuiki menghentikan tariannya dan mengejek siutu anyu. Nenek itu berlutut dan mengangguk-angguk, tanpa berani mengeluarkan kata-kata lagi. Sementara itu, lima orang kakek pembantu sudah berhenti menabuh musik dan mereka hendak mengiring ular-ular itu kembali ke keranjang, akan tetapi Cuiki memberi syarat mencegah dengan tangannya. Lima orang kakek itu mundur kembali, mengeluarkan sebuah pengebut atau pecut rambut yang warnanya sama dengan pakaian mereka. Lucunya, sekarang setiap orang kakek itu mengurung ular-ular itu di tengah-tengah dengan menggunakan pecut itu kakek baju putih menggembala ular putih, kakek baju merah menjaga ular merah dan seterusnya. Ular-ular itu agaknya takut kepada cambuk atau pengebut, buktinya mereka menjadi jinak dan tidak berani bergerak lagi. Siapa sekarang berani menyangkal bahwa aku adalah Gouto Kau Chu, ketua perkumpulan agama lima racun, yang baru cuikin berdiri tegak membusungkan dada dan memandang ke sekeliling. Semua orang, kecuali haklui berlutut dan menyebut. Kau Chu Gouto Kau Chu Banswe, panjang usia ketua cuikin tertawa puas, giginya yang berderet putih mengkilap tertimpa sinar bulan. Kemudian ia duduk di atas permadani itu dan matanya memandang ke sana kemari seperti ular mencari mangsa. Tiba-tiba ia menghentikan pandangnya kepada Eng Lan, dan keningnya mengeriput. Di bawah sinar bulan purnama, Eng Lan nampak cantik manis sekali, kulitnya yang agak hitam itu seperti tembaga digosok, wajahnya manis bukan main, dengan sepasang metu seperti bintang gadis. Setawanan itu kelihatan gagah menarik. Seret dia ke sini bentaknya dan perintah ini ia tujukan kepada Halui. Pemuda muka hitam itu yang duduk di sebelah Eng Lan lalu berdiri dan dengan halusia menarik lengan Eng Lan mengangkatnya dan meletakkan gadis yang tak dapat berjalan karena kedua kakinya terikat itu di depan Chuwi Kim. Bocah lancang, kau dan gurumu kakek gila itu telah berani main gila melanggar wilayah kami malah berani mencari batu di sungai Kemala. Kau yang tidak mudur mengorbankan nyawa untuk mencari batu sebetulnya apakah kehendakmu? Batu apa yang kalian cari mati-matian itu aku dan Suhu mencari batu Im Yang Giyokcu untuk mengobati kawan yang terluka, jawab Eng Lan terus terang. Sungai adalah buatan alam, bagaimana manusia berani mengakui sebagai hak miliknya Chuwi Kim dan semua anggau tanggau tokau nampak tercengang mendengar disebutnya Im Yang Giyokcu sehingga kalimat terakhir yang diucapkan Eng Lan tak mereka perdulikan. Im Yang Giyokcu kata Chuwi Kim dengan wajah berubah. Di dunia ini mana ada dua Im Yang Giyokcu? Satu-satunya yang ada pun hanya terdapat di sungai Kemala. Aha, Im Yang Giyokcu, ayah dan ibu terpaksa harus mengorbankan nyawa untuk itu, dan tiba-tiba saja Chuwi Kim menangis terseduh-seduh. Semua anggau tanggau tokau menundukan kepala, nampak berduka dan sebagian besar anggau ta-anggau ta wanitanya ikut-ikut menangis. Malah Siu Toan Lio, nenek buruk mengerikan itu pun menangis terisak-isak. Eng Lan memandang ke kanan ke kiri dengan bingung karena tidak mengerti mengapa mereka itu tiba-tiba menangis dan mengapa pula ayah Bunda Kau Chu ini mati karena Im Yang Giyokcu. Akan tetapi Will Young yang berotak terang, dalam tempat persembunyiannya sudah dapat menduga apa yang dahulu telah terjadi. Tiba-tiba Chuwi Kim marah-marah. Ia melompat berdiri dan menudingkan telunjuknya kepada Eng Lan sambil memerintah lima orang kakek pembantunya yang biasanya terkenal dengan sebutan Ngo Heng Tin, barisan lima elemen. Berikan dia kepada Ngo Tok Choa lima orang kakek itu lalu menghampiri Eng Lan. Gadis ini maklum bahwa nyawanya terancam maut, ia tidak takut malah marah dan penasaran. Siluman betina. Aku tidak takut mati, akan tetapi ingin aku tahu apa sebabnya kau hendak membunuh aku teriaknya. Chuwi Kim tersenyum dingin. Siapa tahu kau bukan metu-metu dari Ban Mo Chu. Kalau Kui Bo Taihou menyukai Im Yang Giyokcu, tentu saja ia lebih-lebih menyukai Eng Go Heng Giyokcu. Hayo lempar dia ke sana ia menuding ke arah lima ekor ular yang masih menggeliat-geliat di tengah lingkaran. Tahan dulu. Tiba-tiba Hak Pelui melompat ke dekat Eng Lan dan memberi isyarat dengan tangannya mencegah lima orang kakek Ngo Heng Tin itu menyarat Eng Lan. Kim Moi, adik Kim, kau tidak bisa menyebut kau cu bentak Chuwi Kim. Pemuda muka hitam itu tersenyum. Tidak, janggal bagiku. Kau tetap adik Piau Kucuwi Kim bagiku. Adik Kim apakah sudah lupakan niat kita semula? Kita ingin menumbangkan kekuasaan Siu Toanilu karena tidak suka kalau perkumpulan kita diselewengkan dan banyak terjadi hal-hal kejam. Mengapa kau sekarang hendak mengulangi semua kekejaman itu? Mengapa kau hendak memulai kedudukanmu sebagai kau cu baru dengan perbuatan keji? Tidak semestinya kalau nona ini dihukum mati secara kejam. Luwiko, kau kira aku tidak dapat menjenguk hatimu melalui mukamu yang hitam buruk itu? Kau sudah jatuh hati kepada gadis ini, bukan? Hai hai, lucu sekali. Betapapun juga dia ini harus mampus. Aku tidak melakukan kekejaman, melainkan menjalankan peraturan yang harus dilaksanakan. Dia macu-macu ban mocu harus dibunuh. Wajah hitam pemuda itu menjadi makin hitam ketika ia mendengar kata-kata yang amat menghinanya akan tetapi yang juga tepat ini. Ia lalu berkata keras. Kim Moi, kau mengetahui isi hatiku apa kau kira aku pun tidak dapat melihat isi hatimu. Bukan karena menuduh nona ini macu-macu ban mocu kau hendak membunuhnya, melainkan karena kau iri hati kepadanya. Kau merasa kalah cantik, kalah gagah, maka kau menjadi benci padanya, memang ucapan ini tepat sekali. Cui Kim tidak sekejam si Uto Aniwakan tetapi kalau gadis ini sudah membenci orang, dia bisa kejam sekali. Dan alasannya satu-satunya untuk membenci Eng Lan hanya karena cantik manisnya gadis tawanan ini. Hak Louis sudah mengenal watak Cui Kim, tidak mau kalah oleh gadis lain. Mendengar ucapan ini merah wajah Cui Kim. Kalau begitu, biar dia mampus sekarang juga pedangnya bergerak cepat menusuk dada Eng Lan. Terangak pedang itu ditangkis oleh Hak Louis dengan pedangnya. Memang pemuda muka hitam ini sudah siap sedia dan maklum akan perangai Piao Moi-nya yang keras. Kau berani melawan aku? Baik tidak mendapat bantuanmu juga tidak apa dan gadis itu menyerang hebat. Hak Louis terpaksa melawan sedapatnya. Akan tetapi mudah dilihat bahwa sebentar saja pemuda itu sudah terdesak hebat dan takkan lama tentu ia roboh oleh pedang Cui Kim yang lihai itu. Betul saja baru 30 jurus lewat, pedang di tangan Hak Louis sudah terlempar dan secepat kilat pedang pendek di tangan Cui Kim meluncur ke arah dada Hak Louis tanpa pemuda itu dapat mengelap atau menangkis lagi. Tak! Aie aaa jeritan itu keluar dari mulut Cui Kim ketika secara tiba-tiba pedangnya mementur sebuah suling dan membuat tangannya tergetar dan tubuhnya lingkung ke belakang. Ketika ia melompat dan memandang, ternyata yang menolong Hak Louis tadi adalah seorang pemuda tampan ganteng yang memegang sebatang suling dan yang entah dari mana datangnya tahu-tahu sudah berdiri di depannya sambil tersenyum-senyum. Cui Kim hampir tidak mempercayai pandang matanya sendiri. Ia membuka lebar-lebar matanya yang genit dan indah bentuknya itu untuk memandang lebih teliti. Memang benar, seorang pemuda bergaya lemah lembut seperti seorang pelajar berwajah tampan sekali, berdiri di situ dan tadi telah menangkis sambaran pedangnya menolongnya Wahak Louis yang sekarang sudah berdiri di pingkiran. Akan tetapi ia masih ragu-ragu. Kaukah yang menangkis pedangku tadi Cui Kim masih bertanya sangsi. Will Young pemuda itu mengangguk. Tidak perlu ada pembunuhan, katanya halus. Tiba-tiba Cui Kim menggerakkan pedangnya dan menyerang lagi ke arah leher Will Young. Pedangnya berkelebat cepat dan kuat. Will Young dengan perlahan mengangkat sulingnya menangkis. Lagi-lagi pedang itu terpental dan tangan Cui Kim gemetar, tubuhnya terhuyung. Ia masih penasaran menyerang lagi menusuk ke arah perut. Terangguk kini Will Young memperbesar tenaganya dan pedang itu terlepas dari pegangan, menancap ke atas tanah karena dipukul suling dari atas. Wajah Cui Kim berseri, matanya bersinar-sinar. Baru kali ini selama hidupnya ia bertemu dengan pemuda sehebat ini. Pandang matanya bertemu dengan pandang mat Cohat Lui. Dalam sedetik ini, dua orang muda ini sudah dapat menyelami pikiran masing-masing. Cui Kim lalu maju menjurah kepada Will Young dan berkata, suaranya halus sikapnya hormat sekali. Tai Hiap ini siapakah? Kehormatan apa yang akan diberikan kepada Ngo Tokau dengan kunjungan Tai Hiap yang gagah perkasa ini Will Young tertegun. Tak disangkanya ketua baru Ngo Tokau ini akan merubah sikap, begini sopan. Ia pun menjurah sebagai pembalasan hormat dan berkata, Aku si Tio bernama Will Young kedatanganku hendak minta kebaikan hati Ngo Tokau untuk membebaskan Nona Pui Englan itu. Ia menoleh ke arah Englan, lalu tanpa menanti jawaban ia menghampiri Nona ini. Sekali tangannya merabal ke arah kaki dan tangan Englan, semua ikatan putus dan darah ini sudah bebas. Englan cepat berdiri, mukanya merah dan untuk menghilangkan jengah dan majunya, ia menggosok-gosok pergelangan kedua tangannya yang masih terasa kaku dan sakit-sakit bekas belenggu tadi. Dia itu, apamukah? Tanya Cui Kim kepada Will Young. Dia sahabat baikku, dia dan gurunya adalah sahabat-sahabatku, jawab Will Young sejujurnya. Kau lihai sekali, boleh aku mengetahui siapa suhumu karena maklum akan bahayanya bermusuhan dengan Ngo Tokau. Will Young berterus terang untuk membuat mereka jerih, menyebut nama suhunya. Suhu adalah Tian Te Chu. Tiba-tiba Cui Kim menjurah dalam sekali, malah Hak Lui juga datang memberi hormat, dan semua anggau tanggo Tokau juga berlutut memberi hormat kepada Will Young. Eh eh, apa-apaan ini tanya pemuda itu. Kiranya Tai Hiap adalah murid dari Lociampu Tian Te Chu yang menjadi inkong, cuwan penolong, kami. Kalau dahulu tidak ada suhumu yang mulia, kiranya sekarang ini sudah tidak ada Ngo Tokau lagi, kata Cui Kim. Memang, Lociampu Tian Te Chu yang menolong Go Tokau daripada kewancurannya. Sekarang Tio Tai Hiap yang menjadi muridnya telah datang, inilah kesempatan kami untuk membalas Budi, menyambutnya sebagai seorang tamu agung dan seorang penolong. Sekalian untuk mohon maaf atas kesalahpahaman dengan nona Pui Eng Lan, kata Doha Lui. Betul sekali, harap Tio Tai Hiap tidak menampik penghormatan kami dan Pui Syochia, harap Kasudi maafkan kami yang tadinya tidak mengenalmu sebagai sahabat baik Tio Tai Hiap. Cui Kim menjura kepada Eng Lan, terpaksa gadis ini membalas penghormatannya. Wiliong ragu-ragu. Baru sekarang ia tahu bahwa mereka ini amat menghormat gurunya, maka berlaku begitu hormat kepadanya. Akan tetapi ia berlaku hati-hati karena ia tak pernah mendengar bagaimana suhonya sampai ada hubungan dengan perkumpulan semacam ini. Tak usah repot-repot, kedatangan siawute ini hanya untuk mengajak pergi nona Pui ini dari sini, katanya sambil mengangkat tangan kiri menolak. Aha, jadi Tai Hiap mendendam kepada kami karena perlakuan kami yang buruk terhadap nona Pui tadi? Kalau begitu biarlah kami mohon ampun kepada Tai Hiap setelah berkata demikian, Cui Kim memberi komando dan ia bersama semua anak buahnya menjatuhkan diri berlutut di depan Wiliong. Malah Hak Lui setelah bertebu pandang dengan Eng Lan, juga ikut pula menjatuhkan diri berlutut. Bukan main kaget dan sibuknya Wiliong menerima penghormatan ini. Nona Pui, kau bangunkan dia katanya kepada Eng Lan sambil menunjuk ke arah Cui Kim, sedangkan ia sendiri pun membangunkan Hak Lui. Eng Lan juga tidak enak melihat semua orang begitu menghormat. Ia pun memegang pundak Cui Kim dan dibangunkannya ketua Go Tokau itu. Kalau kalian bermaksud baik dan selanjutnya akan dapat memimpin perkumpulan ini ke arah kebaikan dan tidak bertindak sewenang-wenang, biarlah aku dan nona Pui menerima undangan kalian, sekedar memperdalam perkenalan. Akan tetapi jangan begitu merendahkan diri dan menghormat. Aku pun bukan apa-apa, seorang pelancong biasa saja, kata Wiliong, tidak berdaya lagi menolak karena mereka bersikap seperti itu. Cui Kim dan Hak Lui nampak gembira sekali. Lebih-lebih Cui Kim. Cepat ia menyuruh anak buahnya mengadakan persiapan dan pada malam hari itu juga sebuah pesta meriah diadakan untuk penghormatan Eng Lan dan Wiliong. Sambil makan minum, Wiliong dan Eng Lan mendengarkan penuturan Cui Kim tentang pertolongan Tian Te Chu kepada Go Tokau.